Sejumlah pebulu tangkis kini memiliki tampilan berbeda jelang Indonesia Masters 2021 yang akan digelar pada 16-21 November mendatang. Pasalnya, mereka baru saja memotong rambutnya di barbershop yang berada di area player lounge. Bali International Convention Center menyediakan sejumlah fasilitas guna mendukung para pemain selama berada di area bubble. Satu di antaranya adalah tempat cukur rambut bagi pebulu tangkis yang tampil di Indonesia Badminton Festival 2021. Pasangan ganda hendak setiawan, Mohamed Ahsan hendak mencukur rambut. Ahsan mengatakan dirinya sengaja potong rambut karena sudah dua bulan tidak cukur setelah tur Eropa selama hampir dua bulan lalu. Kalau di luar sebelumnya pernah cukur rambut enggak mas? Ya pasti di Jakarta ya, di sini kita enggak bisa kemana-mana. Jadi memang bagus kan ada di sini. Kalau di Eropa gitu mas, pernah enggak mas sebelumnya? Dulu pernah sih, dulu sekali pernah. Nah untuk harganya sendiri mas, kira-kira gimana mas harganya? Ya oke lah, kan kita kan di sini, mereka kan juga datang di sini semua, enggak ada masalah. Nah ini mas Ahsan cukur model apa nih mas? Kalau boleh tahu mas? Iya asal aja ya. Oh ya mas, lebih rapi gitu. Lebih rapi ya? Oke bagus. Oke, berarti sebelumnya ke Henry juga motong sebelumnya ya? Sudah ya, sudah motong ya. Ya kayaknya. Oke, semoga sukses mas Ahsan. Makasih. Oke, bolehkah kamu beritahu tentang servis? Saya pikir ini adalah kali pertama saya untuk menulis rambut saya di negara-negara. Dan karena saya tidak tahu bagaimana menguliskan bahasa Inggris di haircut. Jadi saya hanya mencoba bagaimana cara menulis rambut saya. Jadi ini menarik kali ini. Stil kamu? Bolehkah kamu beritahu? Ya. And I think it's not fair. I don't know. I need to check before shower. After shower. Oke. Thank you. Oke. Oke mas, bisa diceritain gak alasan barbershop tersedia gitu? Di sini tuh kenapa gitu mas? Jadi karena kita menjaga aset ini untuk stay dalam hotel. Untuk menjaga keamanan penyebaran COVID. Kita mengerti kalau aset itu butuh kenyamanan di rambutnya mereka. Tertama di saat pertanding. Jadi kita siapkan pop-up berbershop yang mengakomodir untuk semua atlet dan official yang datang. Untuk harganya, mereka itu bisa pilih treatment yang mereka mau. Range harganya mulai dari sekitar 100 ribu sampai 300 ribu. Jadi harganya masih mengikuti harga pasaran di luar. Oke. Nah untuk atlet-atlet sendiri, siapa aja mas yang udah cukur di sini mas? Kalau yang kemarin saya notis, kita ada kan dua hari. Yang kemarin saya notis ada Apriyamin dari Indonesia, kemudian ada Hendra, juga ada Gideon. Tapi juga ada negara-negara seperti Thailand, dari Jepang juga sudah ada yang kemarin ikutan cukur juga. Nah berarti ini untuk dua hari aja mas ya berarti ya? Sementara kita siapkan dua hari. Kalau misalkan nanti masih ada keperluan lagi, kita bisa mengadakan sekali atau dua kali lagi tergantung kebutuhan. Nah untuk prokesnya sendiri seperti apa sih mas? Di cukur ini, tepat cukur ini? Untuk barberman-nya sendiri, itu kita PCR mereka sebelum mereka bertugas. Kemudian mereka harus menggunakan masker, masker medis. Kemudian mereka pakai handglock latex yang diganti setiap kali berganti customer. Kemudian pada saat pergantung customer juga alat-alat cukurnya disteriltain dulu dengan UV sterilizer. Jadi mereka sudah siap, jadi tidak asal dan juga untuk ketika mencukur di bagian dekat telinga, itu pemainnya akan melepas talinya dulu sedikit, selesai akan dipasang lagi. Nah untuk pemainnya prokesnya seperti apa mas? Sama, mereka harus menggunakan masker. Dan tadi saya bilang prosesnya adalah ketika mencukur di area sekitar kuping, mereka boleh lepas sebentar talinya, kemudian mereka pasang aja. Nah untuk jamnya sendiri, ini buka dari jam berapa mas? Sampai jam berapa? Kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kita buat persesi.